Halo, ketemu lagi di vlog kelas cakir kopi Diri Jurnia. Jadi hari ini hari Senin, 18 Januari pukul 5 lewat 53 pagi hari. Ini vlog pertama Diri Jurnia di tahun 2021. Sebelum mau ngebahas narasi yang Anda bisa lihat di judul, saya pengen ucapin dulu pertama kali terima kasih pada para subscriber Diri Jurnia. Karena pada tanggal 23 Desember 2020 itu akhirnya setelah 3 tahunan main Youtube, akhirnya tembus 1000 subscriber. Jadi terima kasih telah mampir dan subscribe di channel Youtube kelas cakir kopi kali ini. Oke, jadi sesuai judul gue pengen ngobrolin tentang pasar mobil baru di tahun 2020 dan runtuhnya singgah sana sang raja. Apa yang gue paparkan ini telah gue narasikan dalam bentuk artikel di blog gue di jbkdiri.com dan bisa lihat linknya di bawah, di kolom deskripsi Youtube ini. Dan sebelum masuk juga di konten secara bisnesifik, gue juga ingin sampaikan bahwa di blog gue ini pada tahun 2021 ini akan ada penyegaran, nuansa cakir kopi, kelas cakir kopinya itu akan lebih kental, dimana salah satunya tidak ada lagi judul yang korupnya semua kapital, jadi benar-benar berusaha untuk lebih relaks. Oke, kita masuk ke narasi vlog ini. Jadi, mungkin juga sebagian dari yang nonton vlog ini udah tahu bahwa pasar mobil baru di tahun 2020 itu turun nyaris sekitar 50%, tepatnya 48,3% dibanding pencapaian tahun 2019. Di sini Anda bisa lihat angkanya, tahun 2019 itu segini dan tahun 2020 itu segini. data ini berdasarkan data wholesales Gaikino. Nah, jadi tapi Anda pasti udah tahu lah bahwa salah satu variable utama yang sangat mempengaruhi pasar mobil baru pada tahun 2020 itu adalah apalagi kalau bukan Pak Geber COVID-19 yang membuat perputaran uang dan arus mobilisasi itu sangat terpengaruh, sangat terpukul. Ditambah lagi sebenarnya jika flashback belakang, pasar mobil baru itu juga sudah dipengaruhi oleh tekanan disilupsi dan perubahan orientasi belanja potensial kos konsumen, khususnya dari keurangan muda millenials Gen Y dan post-millennial Gen Z. Tekanan industri juga semakin mempengaruhi pasar mobil baru karena beberapa negara tetangga itu mulai dari Vietnam dan yang terbaru itu Filipina melakukan beberapa kebijakan proteksi dan membuat menambah beban biaya masuk. Seperti itu, Anda bisa searching di Google bagaimana detail kebijakan dari Vietnam dan Filipina yang mungkin cukup mempengaruhi pasar mobil baru di Indonesia pada tahun 2020 dan awal 2021. tahun 2020 itu juga menjadi fenomena menarik karena akhirnya sang raja pasar mobil baru selama setidaknya kurang lebih 16 tahun terakhir siapa lagi kalau bukan Toyota, Vansai itu akhirnya harus turun ke posisi kedua dan uniknya yang ngalahin dia bukan rival-rivalnya di segmen yang sama kalau MTV, tapi dari mobil kota atau sitikar yaitu Honda Brio Salvia. Jadi pada tahun 2020 itu, Toyota Avanza itu terjual 35 ribuan unit detailnya di sini, sementara Honda Brio itu mampu terjual di atas 40 ribu unit sebenarnya sih kalau mau dilihat tren penurunan Toyota Avanza juga saya sudah sertakan linknya di artikel ini yang dilibutkan bahwa sejak tahun 2014 penjualan Avanza memang terus merosot setelah mencapai top levelnya pada tahun 2013 dimana dia mampu terjual sebanyak 213 ribu unit eh 230.458 unit top levelnya Avanza jadi memang dibanding data penjualan 2013 hingga di tahun 2020 itu turunnya merosot sangat tajam dari 2k 200 ribu menjadi hanya 35 ribuan nah menarik juga membahas tentang fenomena sitikar di Indonesia khususnya Brio karena pencapaian Brio ini sebenarnya tidak diikuti juga oleh rival-rivalnya di segmen sitikar khususnya dari 2 brand besar yaitu Dehatsu dan Toyota Dehatsu Aila dan Toyota Agia itu bahkan separuhnya dari penjualan Brio pun tidak mencapai dan detailnya Anda bisa baca juga di jbkdiri.com dimana linknya ada di kolom deskripsi ini juga akan menjadi indikator menarik apakah di tahun 2021 ini Brio saatnya ini tetap bisa mengalahkan Avanza atau bagaimana apakah ada trend pergeseran minat beli konsumen dari yang umumnya biasanya membeli mobil baru dengan fasilitas 3 baris kursi untuk 7 penumpang apakah akan bergeser ke mobil-mobil seperti Brio yang kategorinya sitikar untuk 5 orang penumpang dengan 2 baris kursi menarik menarik gue juga akan sertakan juga satu link artikel lain di kolom deskripsi Anda bisa lihat bahwa pada tanggal 14 Januari kemarin Dirjen dari Kementerian Peruskrian itu mengatakan bahwa Indonesia ini akan berambisi untuk memasarkan setengah juta kendaraan hingga tahun 2025 itu menurut saya juga sebuah target yang cukup muluk tapi sebelum sampai ke situ juga saya ingin bacakan kenapa sih let's say setahun terakhir nih wacana tentang mobil listrik itu begitu keras berkumandang ya kita harus flashback dimulai pada tahun eh pada tanggal 12 Agustus 2019 setelah Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 55 tentang percepatan kenalan listrik kurang lebih seperti itu kemudian diikutin banyak banget apa aturan turunannya dan Anda bisa searching di TNN itu dengan memasukkan kata koci ini peraturan pemerintah mobil listrik itu akan kelihatan sekian data tentang perkembangan regulasi mobil listrik di Indonesia tahun 2021 ini juga akan ditandai dengan rally atau perang dari dua brand raksasa asal Asia dimana Toyota dan Hyundai itu sudah akan berakselerasi dengan investasi yang lumayan bukan lumayan investasi yang sangat gede jadi Toyota dengan 28 triliun sementara Hyundai dengan 21,8 triliun untuk pengembangan mobil listrik mulai tahun 2021 ini jadi kita lihat aja bagaimana risk dari kedua brand ini untuk memasarkan kendaraan listrik di Indonesia tapi kalau Anda berpikir wah gede banget ya Anda tunggu dulu Anda lihat dulu nilai investasi yang telah ditanamkan oleh LG energi solution dimana brand ini itu sudah akan mengusatkan pengembangan baterai mobil listriknya itu di kawasan industri terpadu di Batang dengan nilai investasi yang kalau dikonversi ke rupiah itu gede banget sekitar 140 triliun gila dan itu belum lagi kalau Tesla akan jadi datang di Februari nanti untuk pengembangan hal yang terkait dengan kendaraan listrik apakah mobilnya atau baterainya mengingat Indonesia ini kaya dengan nikel ya Anda bisa searching juga bagaimana polemik Indonesia dengan Uni Eropa yang dimana Uni Eropa mengandungkan Indonesia ke WTO terkait dengan larangan ekspor nikel lah nikel mentah ke kawasan Eropa oke kita kembali lagi ke narasi tentang kendaraan listrik yang gue paparkan apakah target dari pemerintah melalui dirjain peringkresenan itu realistis di tahun 2021 ini untuk mengukurnya sebenarnya sederhana harga psikologis masyarakat konsumen di Indonesia itu masih maksimal di 300 juta per unit nah mampu gak kira-kira para pelaku industri ini memproduksi mobil yang harganya di bawah itu atau kalau takannya kalau memlebihi tidak jauh dari angka 300 juta unit per unit jadi 300 juta kecil mungkin masih bisa tercapai tapi kalau di atas 300 juta terus di atas 350 juta ya agak susah ya nah kenapa agak susah ya karena saat ini mobil listrik yang ada di Indonesia yang termurah pun harganya 650 juta itu di atas kemampuan latar-latar konsumen di Indonesia itu Hyundai Ionec Electric yang sekarang jadi kendaraan operasional dari Menteri Perhubungan yang saya tahu itu terus gubernur Jawa Barat dan wakil gubernurnya jadi kalau pengen nyampe di tahun 2025 bisa target 500.000 unit mungkin kalau para produsen itu mampu memproduksi mobil di harga psikologis itu walaupun memang tidak mudah karena setahu saya biaya pengembangan mobil listrik itu sendiri 20% itu ada di baterainya dan itu yang membuat setahu saya mobil listrik itu harganya masih mahal karena 20% dari pengembangan kendaraan listrik itu sendiri itu dipakai untuk baterainya kurang lebih nangkap ya oke itu aja dulu vlog kali ini semoga ada manfaatnya terima kasih telah mampir sampai ketemu lagi di vlog kelas jangka selamat pagaton es sun es sun day Terima kasih telah menonton!